Krisis kemanusiaan menimpa warga Palestina. Perang yang tidak kunjung usai membuat kebutuhan dasar untuk bertahan hidup sulit dipenuhi. Tenda-tenda pengungsi juga tidak dapat melindungi mereka dari air hujan atau hawa dingin. Kobaran api dari pertempuran di Gaza terus berlanjut. Jalur Gaza semakin terkepung. Bulan Sabit Merah mengatakan upaya untuk menemukan korban selamat di bawah reruntuhan bangunan di Gaza telah digagalkan oleh kurangnya akses bagi tim penyelamat. Krisis kemanusiaan terjadi, warga kesulitan air bersih, anak-anak kehilangan orang tua dan keluarga saling mencari satu sama lain. Tak ada makanan, tak ada tempat tinggal. Kementerian Kesehatan di Gaza menyebut lebih dari 11.000 warga Palestina meninggal dunia akibat perang. Dua pertiga dari korban adalah perempuan dan anak-anak. Sekitar 2.700 orang dilaporkan hilang. Israel telah mengizinkan sejumlah truk bantuan yang membawa makanan, air, dan pasokan medis untuk memasuki Gaza saat serangan militer berlanjut. Namun, tidak ada pasokan bahan bakar.